Eh, 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 kakak-kakak bawa palu mau ngapain? Oh, ya ampun, ternyata pinjata berbentuk anjing laut ini loh yang dipecahin. Eh, tapi kan sayang banget. Hmm, kak editor, balikin lagi dong ke bentuk semula. Naikin mood, bikin bahagia sepanjang hari bisa dengan menyantap dessert besti. Apalagi dessert cute mengemaskan kayak gini. Aduh, bikin gak tega makannya. Dessert gemes dari coklat pinjata ini adalah kreasi terbaru dari salah satu toko dessert di Jakarta Utara. Sejak 2018, toko dessert ini selalu jadi destinasi populer untuk menikmati dessert kekinian. Dessert di sini hadir dengan berbagai macam bentuk karakter hewan-hewan lucu yang terbuat dari bahan berbeda-beda. Ada yang dari es krim, jelly, dan panakota. Hmm, bentuk, warna, overall tampilannya memikat banget ya. Eh, ternyata dessert lucu ini bukan hanya memikat anak-anak aja, tapi orang dewasa juga lho. Semua dessert ini terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada es krim berbentuk anjing di atas mangkuk waffle bertopping cream cheese dan boba. Yang bentuknya burun juga terbuat dari es krim. Ada tiga pilihan rasa, tapi unyel pilih maca. Ditambah crunchingnya krafel dan popcorn. Gak cuma waffle dan krafel aja, toko ini berhasil menyulup Avogato khas Italia jadi lebih gemes dan beda dari yang lain. Kalau biasanya Avogato menggunakan jelatu vanila dengan campuran ekspresso, di sini es krimnya berbentuk kucing dengan sereal di bawahnya. Nah, bukan cuma dessertnya aja yang gemes. Minumannya juga dikasih sentuhan jeli berbentuk hewan. Ada lima pilihan minuman dengan warna dan rasa berbeda. Wah, ini sih bahasa gaulnya. Cuteness overload. Nah, buat yang ingin menikmati dessert dengan sensasi berbeda, harus pukul-pukul dulu. Harus cobain tinyatanya. Soalnya setelah hancur, bagian dalamnya ada kejutan. Yap, ada dua anjing laut versi junior yang terbuat dari es krim rasa coklat dan vanila. Ditambah potongan brownies, almond, dan saus karamel. Dessert terkenal sebagai makanan penutup. Atau banyak orang beranggapan waktu terbaik makan dessert setelah makan makanan berat. Biasanya selalu ada ruang untuk dessert. Makanya kebanyakan orang rela ga makan terlalu kenyang, demi mencuci mulut dengan makanan manis. Makanan manis memang dibutuhkan untuk meningkatkan hormon endorfin yang bikin bahagia biar ga bad mood. Tapi, 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 sebaiknya makan dessert. Jangan mendekati waktu tidur malam. Soalnya bisa memberikan efek gangguan pada tubuh. Waktu yang pas untuk menyantap dessert adalah setelah makan siang. Tapi ingat ya, konsumsinya jangan berlebihan. Paling penting, isi perut dulu sebelum makan dessert. Jangan pas perut lagi kosong ya, Bestie. Karena tubuh lebih cepat menyerap gula dan memicu lonjakan gula darah dalam tubuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pih, gaya-gayaan mau bikin rasa internasional. Nyebutnya aja masih remedial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.